Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kangopik Design Hari ini kita sajikan desain rumah mungil Mungil banget bergaya modern kontemporer Dengan nuansa teduh dan hangat Dengan tata furniture yang simple Dan tata ruang yang nyaman banget tentunya Oke gak usah basah-basi Langsung aja kita simak videonya Untuk video kali ini kita awali dengan Pembahasan interior dan tata ruang Agar lebih mudah dipahami Mari kita simak dulu denahnya Rumah ini berukuran 5x6,5 meter Yang idealanya berdiri di lahan berukuran 5x11 meter Jika kalian pengen karpot Jika gak pengen ada karpot Cukup 5x7 meter Dengan spesifikasi Lantai dasar ada sebuah karpot Kemudian ruang keluarga Ruang makan, kamar mandi, dapur Satu kamar utama Sedangkan untuk lantai duanya Kita isi dengan dua kamar anak Satu kamar mandi Dan area balkon Untuk laundry area Berikutnya kita coba Room tour singkat Sebelum kita perlihatkan Poin-poin interiornya ya Kita coba room tour singkat dulu Kita coba melangkah Dari pintu utama Kemudian ada sebuah ruang keluarga Sekaligus untuk ruang tamu juga Kemudian ruang makan Berikutnya ada taman kecil Dan disana ada sebuah kamar mandi Kemudian disana ada dapur Dan disebelahnya ada kamar utama Kemudian kita naik Di lantai dua ini ada dua buah kamar anak Kemudian kita sedikit bergeser Disana ada balkon Difungsikan sebagai laundry area Kemudian disana ada kamar mandi Dan disebelah kamar mandi Ada kamar anak yang kedua Oke Berikutnya kita bahas interior dulu Setelah kita masuk Melalui pintu utama Ada sebuah ruang keluarga Yang sekaligus bisa kalian fungsikan Sebagai ruang tamu Dengan ukuran 3x2 meter Pada ruangan ini Kita bikin simple aja Disini cuma ada satu buah sofa Dan disana ada sebuah lukisan Yang menambah kesan estetik Pada ruang sederhana ini Dan disisi depan sofa Ada sebuah meja TV Yang sangat sederhana Tapi sudah mampu Menghadirkan kesan Elegan dan eksotis Pada ruangan ini Untuk finishing dinding Di bagian ini Kita kasih granite tile Yang glossy Agar terkesan anggun Dan kita sedikit bergeser Ke belakang Disana ada sebuah meja Makan eksotis Berbahan belahan kayu Yang dibikin senatural mungkin Dengan dipadukan Kursi makan yang justru Berbahan stainless Yang terkesan bersebrangan Namun justru bikin Tambah serasi Pada area ruang makan ini Dan disisi dindingnya Ada sebuah poin Daripada interior rumah ini Yang berbahan batu Kita pilihkan batu Berbahan mermu Kita susun Seperti layaknya Batu susun sirih Dengan warna putih Dengan diamping Granite tile Disisi kanan dan kirinya Yang mampu menghadirkan Kesan megah Pada ruang kecil ini Berikutnya kita bergeser Ke belakang Ada sebuah dapur Dan taman kecil Sebagai sumber penjayaan Pada area bagian belakang Dan untuk keamanan Pada sisi atas Kita tutup dengan Kisi-kisi Berbahan stainless Sekarang Waktunya kita masuk Ke kamar utama Dengan ukuran Kamar utama ini 2 x 3,5 meter Pada kamar utama ini Kita kasih Bat berukuran jumbo Yaitu 180 x 2 meter Memang terkesan penuh Dengan lebar bat Tapi Sangat nyaman Untuk berbagai posisi Iya Posisi tidur tentunya Dan untuk almari Kita taruh di ujung bed Dan untuk menghemat sepes Kita pakai Pintu almari Sistem geser Sedangkan Pada area taman ini Kita gak perlu Kasih tanaman Yang terlalu over Karena Justru Akan mengurangi Estetika Daripada Area tersebut Jadi Untuk tanaman Kita proporsional Aja Asalkan gak over Akan tetap Menjaga Estetika Ruangan tersebut Dan disamping area taman ini Ada sebuah kamar mandi Dengan ukuran 1,5 x 1 meter Karena lebar kamar mandi ini Cuman 1 meter Maka Posisi close Saat kita hadapan Kesisi yang memanjang Dan sekarang Waktunya kita naik Ke lantai 2 Rumah ini Meskipun kecil Namun Memiliki void Yang lumayan gede Jadi Tetap Terkesan Lega Pada lantai 2 Ini Ada 2 Buah kamar Anak Dan coba kita masuk Ke kamar anak yang pertama Pada kamar anak yang pertama Ini berukuran 2 x 3 meter Cukup Untuk 1 buah bed 1 almari Dan 1 buah meja belajar Untuk kamar anak ini Desainnya Simple aja Gak perlu Kebanyakan gaya Yang penting Tetap Keren Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berikutnya Berikutnya kita tengok Ke balkon belakang Yang kita fungsikan Sebagai laundry area Berikutnya kita coba Memasuki kamar mandi lantai kedua Dengan ukuran 1 x 2,5 meter Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berikutnya kita masuk Ke kamar anak yang kedua Dengan ukuran 2 x 3 meter Pada kamar anak ini Kita konsep Dengan nuansa Ala remaja Baik Pada tata furniture Hiasan dinding Dan warna Oke saya kira cukup Untuk pembahasan interiornya Selanjutnya kita bahas Selanjutnya kita bahas exterior Dan bentuk atap Konsep fasad rumah ini Adalah modern Kontemporer Dengan bentuk rumah kota Yang poin fasadnya Berada pada beton Di ujung balkon Yang bentuk Bersegi panjang Dengan ketebalan 20 cm Bentuk fasad rumah ini Sangat sederhana Tapi sama sekali Tidak ketinggalan Zaman Dan sangat elegan Sedangkan untuk atap Kita pakai Gel volume Jika kalian khawatir Akan bising Saat hujan Bisa kalian pakai Gel volume Berpasir Dan desain kali ini Sesuai request Dan ada info penting Untuk order desain Sementara ini Kita tutup dulu Karena sudah overload Karena pekerjaan Desain bulan ini Sudah penuh Dan mohon maaf Banyak banget Yang masih DM Sampai sekarang Kita gak bisa Ngelayanin semuanya Tapi tenang aja Nanti kita akan Buka lagi Untuk orderan desain Pada tanggal 1 Oktober 2022 Dan mohon maaf Bagi yang DM Ke Instagram Kita Di Attaufik underscore Desain Selama bulan ini Kita gak akan Respon ya Nanti akan Kita respon lagi Pada tanggal 1 Oktober 2022 Sedangkan Untuk jalo request Tetap buka Karena Kita butuh Untuk konten Jadi Bagi yang mau request Boleh langsung aja Tulis di komen Oke bos Untuk pembiayaan rumah ini Sudah ada di deskripsi Kalian tinggal Baca aja Sekian dari saya Semoga video ini Bermanfaat See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax